Intro Proses penghitungan suara pilkada Jawa Tengah di kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah mendapat pengawalan ketat oleh aparat gabungan bersenjata lengkap dari Polres Magelang dan Batalion 403 Kentungan, Yogyakarta, di bawah kendali Kodim 0705 Magelang. Waka Polres Magelang, Kompol Eko Mardianto mengatakan bahwa sasaran ini dilakukan untuk memberikan rasa aman selama pelaksanaan pilkada serentak dan proses penghitungan suara. Di wilayah hukum Polres Magelang sendiri, Kapolres menerjunkan sekitar 840 personil yang disiagakan untuk memantau proses penghitungan suara di 20 kecamatan, di mana setiap kecamatannya terdapat 20 desa. Untuk hasil paslon gubernur sama bupati, kita dari tiga desa yang sudah masuk itu jumlah seluruhnya itu 6.700. Ya, kalau perincian karena kita belum masuk ke aplikasi, jadi kita belum bisa melakukan jumlah secara rinci dari pasoran masing-masing pasoran. Ya, baik. Terima kasih untuk Polres Magelang yang saat ini kita melaksanakan operasi mantap raja Candi 2018, di mana penyelenggaraan pilkada, pemilihan gubernur maupun bupati di Kabupaten Magelang. Dari jajaran Polres Magelang, memang tadi untuk mengantisipasi dan juga untuk memberikan kesejukan di masyarakat, kita melaksanakan patroli, sinergi antara kepolisian dengan TNI yang memang kebetulan di BKO-kan di Polres Magelang. Kemudian sasaran dari patroli ini adalah kita ke seluruh masyarakat, artinya sekembali kisah sampaikan tadi untuk memberikan kesejukan bahwa selama pilkada ini kita menjamin keamanan, khususnya di Kabupaten Magelang, sehingga masyarakat bisa menyalurkan hak pilih selama proses pilkada itu. Ya, patroli skala besar ya, kita katakan skala besar karena memang kekuatannya juga banyak yang kita libatkan dari satuan dari kepolisian sendiri juga dengan TNI. Ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada maupun sesudah karena tahapan dari pilkada nanti kita juga ada penghitungan, penghitungan baik di tingkat PPK maupun di KPU. Jeda antara penghitungan di PPK dan KPU ini akan kita laksanakan dengan patroli-patroli rutin, sinergi antara kepolisian, TNI, juga dengan pemerintah daerah dalam hari ini Satpol PP. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.